Hai guys, balik lagi di channel aku DailyDiff dan di video kali ini aku bakal not taking di iPad dan sekalian jawab pertanyaan kalian tentang digital not taking yang dari Questionbox IG kemarin. Oh iya, dan pastinya aku bakal kasih tau ke kalian tipe iPad dan juga aplikasi apa aja yang aku pakai. Sebelum aku mulai not taking, aku mau kasih tau ke kalian tipe iPad yang aku pakai dan aku itu pakai iPad Pro 2018 yang 11 inch dan warnanya itu Space Gray. Untuk Apple Pencilnya itu, aku pakai Apple Pencil generasi kedua ya. Pertama, aku bakal pakai aplikasi Procreate untuk bikin header. Aplikasi ini itu berbayar dan harganya 159k tapi hanya sekali bayar aja. Oh iya, untuk Procreate itu hanya bisa dipakai di iPad ya. Ini aku tambahin canvas baru dulu yang screen size dan aku juga turn on drawing guide-nya biar ada grid-nya gitu deh. Karena di good notes aku pakai black paper, jadi ini background-nya aku pakai warna hitam juga biar bisa lihat kira-kira warna headernya itu udah pas atau belum. Aku lanjutin untuk pilih warna yang aku mau pakai di header aku dan aku juga pilih brush-nya dan kali ini aku bakal pakai and drying. Kali ini headernya aku nggak bikin pakai tulisan kaligrafi jadi agak sedikit berbeda ya. Dan kira-kira beginilah proses aku bikin header, jadinya nggak langsung selesai dalam sekali tulis tapi aku ulang-ulang terus sampai dapat hasil yang aku suka. Di sini aku tambahin layer baru untuk tulisannya di tengah dan biasa setiap kata itu aku pisah layernya. Jadi kalau misalnya ada yang mau di adjust lagi itu bakal lebih gampang dan contohnya itu seperti ini ya. Selanjutnya aku mau bikin shadow dan caranya itu aku duplikin layernya, terus layer yang bawah itu aku alpha lock, berpas kita fill color warnanya itu cuma kena tulisan kita. Terus di sini aku fill layer pakai warnanya lebih gelap dan kalau udah tinggal aku keser sedikit tulisannya dan jadi deh. Untuk kata yang lain aku juga bikin shadownya pakai cara yang sama dan terakhir aku tambahin bubble efek kayak gini biar lebih rame aja. Lanjut aku crop canvasnya biar pas aja gitu sama ukuran tulisannya udah aku bikin tadi dan aku hilangin background colornya karena aku bakal save face PNG biar nanti backgroundnya itu bisa transparan deh. Untuk not taking, aku pakai aplikasi GoodNotes dan ini juga berbayar tapi hanya sekali bayar ya. Harganya 129k dan bisa pakai di iPhone, iPad, dan Mac. Oke kita lanjut aja langsung dan yang sininya itu aku mau tambahin kertas dulu dan aku bakal pakai kertas GoodNotes standar yang doted dan warna hitam. Terus aku lanjut untuk masukin gambar yang udah di save dari Procreate tadi dan aku juga gambar garis di tengah biar notesnya itu bakal jadi dua bagian gitu. Selanjutnya ini aku bakal tes warna dulu untuk pilih mana yang bakal aku pakai nanti deh. Untuk subheadernya aku pakai pen ukuran 1,35mm dan untuk subheader biasanya itu aku pakai warna yang berbeda dari isi notes biar lebih gampang aja untuk ditandain. Kalau untuk isi notes biasanya aku pakai pen ukuran 0,55mm dan aku tetap pakai warna putih kalau nyata di kertas warna hitam. Oke jadi sambil aku catat notesnya, aku sekalian jawab pertanyaannya udah ditanya di question box IG kemarin ya. Pertama ada yang tanya cara tulis rapi di iPad dan kalau saran dari aku sih kalian bisa pakai kertas yang grid atau doted biar tulisan kalian itu jadi lurus dan kelihatannya itu bakal lebih rapi. Yang kedua aku gak tau ini berpengaruh atau gak sebenarnya, tapi kalau di GoodNotes kalian bisa coba pakai fitur zoom ini. Aku sendiri merasa tulisan aku itu lebih rapi kalau pakai fitur zoom ini dibandingkan zoom manual gitu sih. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama waktu yang aku habisin untuk satu notes dan jawabannya itu sebenarnya tergantung isi notesnya juga ya. Kalau isinya sedikit itu paling 20-30 menit udah selesai, tapi kalau untuk notes yang ini aku butuh hampir sekitar 1 jam untuk selesain. Lanjut ke pertanyaan yang paling banyak ditanya yaitu bagusan notetaking di iPad atau langsung di kertas dan juga kelebihan dan kekurangan digital notetaking. Kalau menurut aku pribadi sih, mau digital atau langsung di kertas itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing ya. Kalau notetaking di iPad itu enaknya kita gak usah bawa banyak banget kertas dan juga alat tulis berat-berat untuk notetaking. Dan kalau digital itu kalian bisa simpan notesnya di file gitu, jadinya bakal lebih rapi dan teratur dan kalian juga gak usah bawa banyak banget kertas kalau lagi belajar di luar. Tapi yang gak enaknya itu kalau pas kalian lagi nyatet, baterai iPad atau Apple Pencil kalian itu low bite, itu kalian gak bakal bisa lanjut untuk notetaking lagi, jadinya harus di tes dulu kan. Kalau notetaking di kertas langsung itu enaknya menurut aku tekstur kertasnya ya, soalnya di iPad mau kalian pakai paperless screen protector, itu kadang masih agak licin dan gak bisa mirip banget teksturnya sama kertas asli. Dan ada juga beberapa orang yang lebih suka feeling pakai pen di kertas langsung gitu loh, aku kurang tahu gimana cara jelasinnya, tapi semoga kalian paham ya. Kalau kekurangan notetaking di kertas langsung, itu kadang kalau kita salah tulis header kan kita ulang lagi di kertas yang baru, tapi kalau digital kalian bisa andu gitu jadi gak usah buang-buang kertas juga. Kalau aku disuruh pilih antara notetaking di iPad atau di kertas langsung, jujur itu aku gak bisa pilih sih, makanya sampai sekarang itu aku notetaking itu campur-campur, jadi kadang di iPad dan kadang di kertas juga deh. Pertanyaan selanjutnya, habis bikin digital notes itu biasa di print atau enggak, dan sebenarnya itu bisa aja kalau kalian mau print, tapi kalau aku biasanya aku cuma simpan di file. Lanjut ada yang tanya, bisa didownload di HP atau enggak aplikasinya, dan apakah aku pernah notetaking di HP? Kalau good notes ini bisa didownload di iPhone dan berbayar ya, tapi kalau notetaking di HP itu aku belum pernah nyobain sih. Terakhir ada yang tanya kalau lagi nyatet di iPad itu soal pakai pennya atau enggak, dan jawabannya aku tetap pakai Apple Pencil ya kalau lagi nyatet, dan sebenarnya bisa juga tanpa Apple Pencil, jadi kalian bisa pakai jari atau langsung ketik pakai font gitu. Oke, ini udah hampir selesai notesnya, dan aku highlight bagian yang penting biar gampang untuk ditanda. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini, makasih banyak yang udah nanya di question box kemarin, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang notetaking di iPad, boleh banget komen dan bakal aku jawab nanti ya. Makasih banyak untuk semua yang udah nonton, semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya, bye bye!